Football is coming home Ya, itu adalah lagu atau istilah bagi timnas Inggris apabila mereka mampu memenangkan Piala Dunia Dimana tinggal hanya satu langkah aja bagi Thomas Shelby Untuk mengulang sejarah membuat timnas Inggris berhasil memenangkan World Cup Dimana kemenangan terakhir ada di tahun 1966 Tapi lawan kita kali ini tentunya gak mudah, yakni Perancis Tim yang juga masuk final di Piala Dunia 2022 kemarin Yang mana tentunya gak mau mengulang kesalahan yang sama setelah dikalahkan oleh Argentina di partai puncak Hal tersebut pun bisa terlihat dari line-up yang diturunkan Terlihat Kylian Mbappe bahkan memimpin di posisi striker mungkin untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang Inggris Sementara itu Thomas Shelby masih memasang tim setelan pabriknya yang selama ini selalu bermain apik di ajang Piala Dunia Yaudah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pertandingannya untuk mengetahui siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia kali ini Pertandingan pun dimulai dan ternyata timnas Inggris hanya butuh waktu 5 menit aja untuk mampu mencetak gol pertama di pertandingan ini Dimana gol lagi-lagi dicetak oleh sayap kiri kita yang selalu tampil on fire dan juga konsisten di turnamen kali ini Yakni Marcus Rashford Ia pun langsung melakukan selebrasi bersama para penonton di tribun selayaknya merayakan kemenangan Piala Dunia bagi negaranya Inggris Luar biasanya Marcus Rashford dibawa asuhan Thomas Shelby benar-benar menjadi monster Gimana enggak di partai final ini ia berhasil mencetak gol keduanya untuk mengganakan keunggulan Inggris menjadi 2-0 atas Perancis Wah kayaknya Eric Ten Hag harus belajar banyak dari Thomas Shelby untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Rashford nih guys Tapi ngomong-ngomong masalah Rashford di sisi lain ternyata timnas Perancis juga gak tinggal dia Di menit 40 pada akhirnya Perancis berhasil mencetak gol pertama mereka untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 Gak lain dan gak bukan melalui pemain andalan mereka Kylian Mbappe Tanpa buang waktu Mbappe pun langsung mengambil bola dari dalam gawang Ramsdell agar dapat menyamakan kedudukan Sayangnya alih-alih menyamakan kedudukan di babak kedua tepatnya di menit 53 Justru Inggrislah yang berhasil mencetak gol kembali di pertandingan ini Namun kali ini berbeda dimana gol bukanlah dicetak oleh Marcus Rashford Melainkan oleh gelandang kita Jude Bellingham Para pemain timnas Inggris pun kembali melakukan selebrasi Di sisi lain seperti biasa seolah gak mau kalah sama Marcus Rashford Di babak kedua akhirnya giliran sayap kanan kita buka Yosaka yang kembali menunjukkan tarinya Ia pun pada akhirnya berhasil memperlebar keunggulan Inggris menjadi 1-4 atas Perancis Menariknya gol keempat dari Inggris ini pun nampaknya membuat mental para pemain Perancis lumayan ngedown nih guys Alhasil di menit 66 sama seperti yang dilakukan oleh Marcus Rashford Bukayo Saka pun pada akhirnya berhasil mencetak brace di pertandingan ini Untuk semakin menenggelamkan Perancis di partai final Piala Dunia dengan skor 1-5 Perancis yang ingin mengejar ketinggalan pun melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Kolomuani dan juga Diaby Begitu pula Thomas Shelby yang melakukan 3 pergantian pemain sekaligus Namun ternyata pergantian Perancis lah yang membuahkan hasil Dimana Diaby langsung berhasil tampil menjadi supersub dengan mencetak gol di perandingan ini sebagai pemain pengganti Untuk memperkecil ketertinggalan Perancis atas Inggris menjadi 2-5 Menariknya kayaknya Perancis emang cuma niat jadi runner-up lagi nih guys di Piala Dunia kali ini Terbukti dari mereka lebih memilih melakukan selebrasi dibanding mengambil bola dari dalam gawang Ramsdale Di sisi lain ternyata gak cuma Diaby aja yang berhasil tampil menjadi supersub di pertandingan ini Pada satu momen, Phil Foden yang masuk menggantikan Bukayo Saka juga sempat mengeluarkan skillnya untuk melewati para pemain Perancis Hingga akhirnya melakukan penetrasi dan juga mampu membobol gawang Perancis di pertandingan ini Yang artinya gol dari Phil Foden sebagai pemain pengganti ini merupakan gol ke-6 yang dicetak oleh timnas Inggris di pertandingan ini Sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-6 bagi keunggulan Inggris Wah timnas Inggris di bawah asuhan Thomas Shelby kayaknya benar-benar terlalu OP nih guys bagi negara lainnya Gol dari Phil Foden tersebut pun pada akhirnya menjadi gol terakhir yang tercipta di partai final Piala Dunia kali ini Dimana pertandingan pun berakhir dengan skor 2-6 bagi kemenangan Inggris Yang artinya dengan sangat luar biasa Thomas Shelby berhasil mencetak sejarah di tahun pertamanya bersama timnas Inggris Dengan kembali berhasil memenangan Piala Dunia bagi Inggris setelah 58 tahun Dan luar biasanya lagi kemenangan ini benar-benar didapatkan di tahun pertamanya melatih timnas Inggris Dimana sejauh ini bahkan masih belum terkalahkan juga Oke target memenangan tropi bagi timnas Inggris mungkin berhasil dicapai oleh Thomas Shelby Tapi target kita lainnya di karir mode ini baru satu yang kita capai yakni memenangkan Karabau Cup Dimana selain itu kita masih harus membawa Birmingham memenangkan Premier League, FA Cup, Community Shield Hingga kembali menunjukkan taringnya dan bermain di Champions League Dimana kalau semua target tersebut udah tercapai barulah kita bisa selesaikan karir mode ini Jadi karena perjalanan kita masih panjang untuk sekarang mari kita nikmati dulu perayaan tropi yang dilakukan oleh timnas Inggris By the way, Marcus Rashford pada akhirnya terpilih menjadi man of the match pada partai final ini Setelah mencetak brace disusul oleh Bukayo Saka dan juga Jude Bellingham Menariknya tim terbaik di Piala Dunia kali ini justru didominasi oleh negara yang kita kalahkan di semifinal kemarin yakni Portugal Padahal di luar dari juara kalau kita lihat secara top score aja berhasil didapatkan oleh Marcus Rashford Meskipun untuk urusan clean sheet memang berhasil didapatkan oleh keeper dari Portugal Diogo Costa Nah berikut adalah daftar selengkapnya Untuk top score dipimpin oleh Rashford dengan 9 gol disusul oleh Harry Kane dan juga Mbappe dengan 7 gol Sementara untuk asis terbanyak didapatkan oleh James Madison dengan 5 asis disusul oleh Chilwell dan juga Bellingham dengan 4 asis Hingga akhirnya untuk keeper terbaik didapatkan oleh Diogo Costa dengan 5 clean sheet Terima kasih telah menonton!